Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang tentunya menarik lagi. Dan mungkin akan menimbulkan sejumlah kontroversi. Tapi suka atau tidak suka, kebanyakan konten saya banyak mengundang kontroversi. Apalagi ketika saya membahas tentang persepuluhan yang saya tulis di buku saya ini. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa mendebat, mohon maaf bukan bermaksud sombong, apa yang saya tulis di buku persepuluhan saya ini. Kalau ada, ya silakan debatlah, buat lagilah buku membantah apa yang saya tulis. Kan saya sudah buat videonya ya, 29 seri. Anda cek di channel saya kalau Anda baru di channel saya. Nah, jadi itu kontroversi kan? Nah, sekarang saya akan bahas lagi yang pasti akan menimbulkan sejumlah kontroversi. Bahkan sejumlah orang berpikir itu Chandra Teja benar pendeta atau bukan sih ya? Kok sepertinya dia ngomongnya berbeda dengan kekristenan yang kita tahu gitu ya? Sebenarnya bukan berbeda sih. Inilah kekristenan yang murni, yang sesungguhnya. Mungkin yang Anda tahu, bukan kekristenan yang diajarkan di Alkitab. Jadi mohon maaf kalau terkesan aneh gitu ya. Oke lah, apa yang saya mau bahas? Pada kesempatan kali ini, membahas tentang hal-hal yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan. Loh, kok Bapak seorang pendeta bilang Tuhan Yesus tidak bisa melakukan hal-hal? Tuhan Yesus kan maha bisa. Betul, Tuhan Yesus maha bisa. Ya, maha penyayang, maha pengasih, maha penyabar, maha pemaaf, maha penyembuh, maha pemberi, dan seterusnya kan? Tetapi ada yang tidak bisa dia lakukan. Bapak pendeta bukan sih? Kok bisa bilang Tuhan Yesus ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan? Dia bisa Pak melakukan segala hal. Kalau kita manusia, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan Yesus bisa, semua hal dia lakukan. Oke deh, saya rubah sedikit ya. Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal, tetapi ada hal-hal yang dia tidak mau lakukan. Bapak gimana sih? Kok makin tidak jelas saya? Oke, saya perjelas ya. Sekarang, ketika Tuhan Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia yang pada segala hal dia disamakan seperti kita. Tapi dia kan tetap anak Allah kan? Tapi dia mengosongkan diri. Satu hal yang dia tidak bisa lakukan ketika dia menjadi manusia adalah membuat semua orang Yahudi jadi orang Kristen. Benar kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena setiap orang diberikan kehendak bebas. Jadi kalau ada yang bilang, nggak ada itu kehendak bebas Pak. Ada setiap orang diberikan kehendak bebas. Dia bebas memilih, mau menerima Tuhan Yesus atau tidak memilih atau bahkan menentang. Bahkan menghianati, meludahi. Bisa. Itu kehendak dia. Tuhan tidak bisa larang. Jadi, Tuhan tidak bisa membuat semua orang langsung terima dia semua. Kalau semua orang dibuat, bisa terima dia sebagai juru selamat, ya nggak ada kejahatan dong di dunia ini. Semua orang jadi orang Kristen dong. Buktinya kan? Nggak semua orang jadi orang Kristen. Jadi itu satu hal yang dia tidak bisa membuat semua orang jadi percaya sama dia. Bahkan Bapak di surga pun tidak memaksa semua penduduk dunia jadi orang Kristen. Jangankan Tuhan Yesus Bapak di surga juga tidak bisa memaksa. Walaupun sebenarnya dia bisa. Seakan-akan dia gunakan seluruh kekuatan, seluruh orang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kan? Tapi tidak dilakukan, kan? Kenapa? Karena manusia diberikan kedaulatan. Diberikan kehendak bebas untuk memilih. Boleh pilih Tuhan Yesus, boleh tidak. Atau bahkan boleh memusuhi. Tidak dipaksa. Oke, jelas ya. Kemudian apa lagi yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan? Dia tidak bisa membuat semua orang suka sama dia. Dia tidak bisa membuat semua orang jadi senang dan suka dia. Ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan marah dengan kehadiran dia. Jadi dia tidak bisa ya membuat semua orang menerima dia. Menyenangkan semua orang, tidak bisa. Jadi kalau Tuhan Yesus saja tidak bisa menyenangkan semua orang, contoh alih-alih taurat dan orang-orang farisi kan pasti tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi Anda sebagai manusia juga jangan berusaha. Boleh sih Anda berusaha, tapi Anda tahulah. Tidak mungkin Anda bisa menyukakan semua orang di muka bumi ini senang sama Anda. Menerima kehadiran Anda. Lah Tuhan Yesus saja tidak bisa diterima oleh semua orang. Jadi dia tidak bisa. Ada lagi yang lebih konyol. Tuhan Yesus tidak bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya. Pelan-pelan ya. Tuhan Yesus pasti bisa dong menciptakan batu. Ya batu itu kan diciptakan oleh Bapak. Ya oleh Tuhan lah. Tapi tidak mungkin dia menciptakan batu seberat apapun yang tidak mampu diangkatnya. Lah dia kan mahabisa. Harusnya kalau dia bisa menciptakan batu, dia juga harus bisa mengangkatnya kan. Tapi di sini pernyatanya jadi membingungkan kan. Tidak bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya. Nangkep maksud saya? Pasti bisa dong. Tapi pernyataan itu tidak salah. Tidak bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya. Oke lah. Supaya Anda jangan tambah bingung. Tambah lagi ya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya. Bahwa Tuhan Yesus. Bahkan Bapak di surga. Tidak bisa memaksa Anda. Meskipun Anda jadi orang Kristen. Sudah pernah saya bahas nih. Tapi saya pertegas sekarang. Meski Anda sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak bisa memaksa Anda jadi orang saleh. Tidak bisa. Jadi menjadi orang saleh. Memberikan diri tunduk kepada seluruh perintahnya. Melakukan segala kehendaknya. Taat 100%. Itu tidak bisa dipaksa sama Tuhan kita. Itu butuh keputusan Anda. Anda punya kehendak bebas. Sekali lagi. Yang mana Anda memilih untuk tunduk taat 100% atau tidak tunduk 100%. Jadi jangan bilang kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Anda bilang ya memang saya ditakdirkan seperti ini. Tuhan tidak menakdirkan Anda menjadi orang yang seperti demikian. Itu pilihan Anda. Kenapa Anda bercerai sama dia? Ya itu sudah takdir Pak dari Tuhan. Memang saya harus bercerai sama dia. Tidak begitu. Itu pilihan Anda. Tuhan tidak membuat Anda sehingga Anda bercerai. So, saya menikah sama dia memang sudah ditakdirkan Tuhan. Tidak juga. Mungkin dalam keadaan tertentu bisa. Ada perjodohan yang benar-benar Tuhan sudah tentukan. Tapi ada juga jodoh yang Anda pilih sendiri. Bukan dipaksa atau ditentukan sama Tuhan. Misalnya Anda ketangkap sama satpam. Melakukan hubungan seg bebas gitu ya. Ketangkap di arak sama masyarakat keliling desa gitu. Terus harus mengawini orang yang Anda setubuhi lah. Sebut saja demikian. Apakah itu Tuhan yang rencanakan? Ya enggak lah. Keputusan Anda. Jadi jangan bilang Tuhan yang melakukan itu. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang Anda juga tidak mau melakukan. Contoh apa? Anda sudah dengar firman di gereja rajin datang ibadah pertengahan minggu dan ibadah hari minggu. Tapi Tuhan tidak bisa maksa Anda seperti robot dipaksa disetir gitu ya. Sehingga Anda benar-benar 100% taat jadi orang saleh. Tidak bisa. Jadi tidak usah heran kalau Anda ketemu orang Kristen. Yang dari kecil bahkan sudah jadi Kristen. Bahkan jadi pendeta. Kuliah teologi. Bahkan jadi dokter gitu. Jadi orang saleh. Padahal ketika Anda lihat eh ternyata bukan orang saleh. Bukan orang kudus gitu. Orang kudis ternyata. Padahal sudah sekolah teologi S3 dokter. Jadi orang kudis. Itu bukan Tuhan yang ini. Dia punya pilihan. Dia ngerti soal Tuhan itu gimana. Tapi dia memilih untuk tidak tahat. Dan Tuhan tidak akan setir dia. Tuhan akan memberikan roh kudus untuk memperingati dia. Membimbing dia. Tapi dia punya kehendak bebas. Menerima bimbingan roh kudus atau menolak. Jadi janganlah berdoa Tuhan. Putihkan hatiku seperti salju. Tuhan tidak akan otomatis bikin hati Anda putih seperti salju. Kalau hati Anda hitam. Anda sendiri yang harus bagaimana? Pelan-pelan dengan bantuan roh kudus tentunya. Merubah kodrat dosa Anda. Dari sinful nature menjadi divine nature. Betul. Tidak bisa Anda lakukan sendiri. Perlu bantuan roh kudus. Tetapi. Kalau Anda tidak mau berusaha. Roh kudus mau bimbing Anda seperti apapun. Anda tetap tidak bisa masuk ke area divine nature itu. Anda tetap sebagai manusia yang sinful nature-nya tinggi. Oke. Jadi sekali lagi. Yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Saya persempit saja ya. Adalah. 100% mengendalikan manusia sehingga manusia itu menjadi apa yang sesuai dia ingini. Enggak. Bisa gak dia? Sebenarnya bisa. Tetapi karena dia sudah memberikan kedaulatan kepada manusia. Dia tidak akan cabut lagi. Manusia berdaulat atas diri dia. Memilih untuk taat atau memilih untuk tidak taat. Atau setengah-setengah. Jadi tidak ada jaminan ada ketemu orang Kristen. Pasti orang saleh. Orang kudus. Yang sering saya ketemui adalah. Justru orang Kristen yang sering menyakiti sesamanya. Memfitnah sesamanya. Mau bikin sesamanya jatuh gitu. Mau balas dendam gitu. Nah itu ada. Dan tidak sedikit loh. Jadi jangan bilang lagi lah. Saya orang Kristen pak. Saya sudah diselamatkan belum. Moral dan keadaan Anda. Itu yang harus diselamatkan. Jadi. Yang diselamatkan disini. Bukan sekedar masuk surga. Yaitu kodrat dosa Anda. Manusia lama Anda yang bejat itu. Yang sinful nature. Naturnya penuh dosa. Itu harus Anda bekerja sama dengan roh kudus. Pelan-pelan. Dikembalikan ke rancangan semula. Diselamatkan. Karakter yang buruk. Menuju ke divine nature. Keilahian. Inilah yang perlu kerjasama antara si manusia dan roh kudus. Yang sebenarnya dimetraikan ke Anda ketika Anda menjadi orang percaya. Tinggal respon Anda. Sekali lagi ya. Tuhan tidak bisa menyetir Anda 100%. Sehingga Anda menjadi orang saleh. Orang kudus 100%. Tidak bisa. Seperti halnya dia tidak bisa membuat semua orang di dunia itu jadi orang Kristen. Menerima dia tidak bisa. Walaupun sebenarnya bisa. Tapi dia tidak akan melakukan itu. Karena dia memberikan kedaulatan kepada manusia. Jadi itulah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya dia bisa saja. Seperti halnya ketika dia mau disalib. Bisa gak dia? Ketika mau disalib tiba-tiba dia seperti film gitu ya. Prank gitu. Semua paku-paku copot. Kemudian dia turun pelan-pelan dari kayu salib. Kabur itu tentara Romawi. Bisa gak? Sebenarnya bisa. Tapi dia mau lakukan? Enggak. Karena ada rencana alam. Jadi sudah mulai nangkep ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Jadi jangan marah. Jangan marah. Justru mengetahui hal ini justru membukakan pikiran anda bahwa jangan naif juga. Ketemu orang Kristen pasti baik dia. Karena orang Kristen loh sudah di baptis loh, sudah di gereja, sudah ke gereja. Bahkan jadi pendeta loh. Lah berapa banyak pendeta yang juga tipu sana, tipu sini. Melakukan hal-hal yang kriminal. Iya. Jadi tidak jaminan. Karena Tuhan Yesus saja tidak mau mengendalikan dia 100%. Betul dia memberikan roh kudus untuk membimbing. Tapi tergantung si manusianya. Mau merespon atau tidak. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat. Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.